Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kembali dengan saya di channel M Sobri TV Channel yang membahas berbagai macam informasi, tutorial, keuangan, dan motivasi Oke, apa kabar sahabat semua? Semoga baik-baik saja, senantiasa sehat, walafiat Dapat beraktifitas semakin sejahtera, sehat, dan dermawan Amin, ya Rabbana lamin Oke, baik sahabat semua Di mana pun berada, kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana sih ketentuan akreditasi Ataupun reakreditasi setelah dan sebelum ya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi Oke, utamanya yang akreditasi prodi di LAMDIC Di lembaga akreditasi mandiri pendidikan Ada surat edaran tertanggal 9 Agustus 2024 Ditujukan kepada pimpinan perbenan tinggi yang memiliki program setu di pendidikan dalam cakupan LAMDIC Nah, ini pertama berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Permendikbudristek nomor 53 tentang tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi Kemudian berdasarkan peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya BANPT nomor 11 tahun 2023 tentang kewajiban mengajukan akreditasi Bagi perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak terakreditasi atau belum mengajukan permohonan akreditasi Nah, ketentuan pertama ya Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut Pertama, batas akhir mengajukan akreditasi bagi program studi kependidikan dalam cakupan LAMDIC Yang tidak terakreditasi atau belum mengajukan permohonan akreditasi ke LAMDIC paling lambat tanggal 18 Agustus 2024 Jadi untuk prodi-prodi yang tidak terakreditasi atau belum mengajukan permohonan akreditasi ke LAMDIC paling lambat tanggal 18 Agustus 2024 Sudah lewat yang ini ya Kemudian, batas akhir pengajukan akreditasi prodi kependidikan dalam cakupan LAMDIC yang Masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal 18 Agustus 2025 Jadi yang berakhir tanggal 18 Agustus 2025 nanti tahun depan Paling lambat Mengajukannya berarti tanggal 18 Februari 2025 Menggunakan instrumen akreditasi lama Instrumen akreditasi tahun 2022 Itu untuk prodi-prodi Dalam cakupan LAMDIC yang masa akreditasinya berlaku Sampai dengan 18 Agustus 2025 Jadi nanti di bulan Februari 2025 harus sudah mengajukan akreditasi atau reakreditasi dengan instrumen akreditasi yang lama Terakhir, ada pun ya prodi yang masa berlaku akreditasinya habis mulai tanggal 19 Agustus 2025 ke atas Berlaku menggunakan instrumen baru Nah, jadi untuk yang masa akreditasinya habis di atas tanggal 19 Agustus 2025 ke atas Maka berlaku menggunakan instrumen baru Berdasarkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 Jadi artinya Di sini kita dapat pahami Bahwa untuk prodi yang akreditasinya habis Sebelum atau tanggal 18 Agustus 2025 Maka harus segera mengajukan reakreditasi dengan instrumen lama Buat teman-teman yang akreditasinya habis mulai tanggal 19 Agustus ke atas 19 Agustus 2025 lebih Maka nanti menggunakan instrumen baru Nah, ini ketentuannya ya Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum ya Prof. Moflas Samani Oke, jadi demikian Untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Khususnya buat teman-teman pengurus Pengelola program studi di bawah cakupan lamdik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih